selamat menikmati 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 ada kehancuran dari drama yang selama ini kamu coba untuk mengkalahkan jadi kamu gunakan segala cara walaupun itu sulit akhirnya alhamdulillah kamu bisa hancurkan, ini bagus ya kalau sudah begini artinya kalau bagi aku ya, kan kamu gunakan berbagai cara dengan percaya dirinya kamu lalui segala rintangan drama yang terjadi dalam hidup kamu semuanya hancur jadi kamu menerima kehancurannya kamu ini sebagai pembayaran karma kamu dan ini tentang kamu dan dia makanya kamu disini kamu memang sebenarnya kehilangan tentang komitmen adanya perceraian diantara kalian yang kulihat disini dan kalian kehilangan seseorang yang kalian cinta yang kalian sayang pasangan kamu yang kamu gilkan karena adanya skandal disini dan kalian juga nekat mengambil langkah untuk memulai kembali kestabilan kestabilannya kalian itu dengan pekerjaan disini kalian juga coba untuk mengikat komitmen lagi ya dengan orang baru ataupun orang lama tersebut nanti kita lihat dalam posisi dia karena disini kamu nekat ya nekat keluar dari zona aman dari hubungan yang selama ini kamu tuntun ataupun dia menuntun kamu karena kamu kehilangan arah kamu diabaikan ketika kamu membutuhkan suatu bimbingan ya ataupun pertolongan kamu kehilangan makanya kamu sakit hati tapi disini kamu coba nekat ya oke dalam energinya dia hati hati ya dia permainan semua nih the magician ya wow the devil kamu nekat nih nekat untuk bisa memperbaiki semua masalah kamu coba untuk selesaikan dengan bijak karena kamu coba untuk menjadi seseorang yang dewasa disini kamu juga setia dalam komitmen kamu disini ya jadi kamu nekat ya walaupun kamu kebebasan keberhasilannya kamu karena adanya skandal karena dia mengkhianati kamu ya disini aku lihat ada suatu skandal yang dia buat ya dia mengkhianati kesuksesannya dia sendiri ya karena dia penuh dengan trik manipulasi jelas banget dan disini memang dia juga ingin terlahir kembali ingin sukses tapi dia juga menggantung ya karena permainannya dia itu menggantung kenapa karena yang aku lihat disini dia terbunuh sendiri ya tentang perjalanan twin flame nya kalian yang mana dia sebenarnya sudah sukses dengan kalian tapi dia hianati karena adanya perselingkuhan dendam kecemburuan dan juga tentang perselingkuhan addiction sexual drugs segala macam ya dan dia mengkhianati kebebasannya dia dia juga memakai kedok ya kesuksesannya dia itu dia banyak dikhianati orang dan disini juga dia karmanya menggantung sedangkan kamu disini karmanya sudah hancur ya sudah ending insyaallah ending ya karena disini yang aku lihat eight of swords sama the taori ini bagus banget kalau feeling aku insting aku karena tadi kan ini orang susah banget untuk lepas dari pikiran negatif tapi pada akhirnya kamu bisa terlepas bisa menghancurkan drama yang selama ini buat kamu miskin membuat kamu kehilangan segala macam ya terutama tentang komitmen tentang keuangan disini dia trik banget nih ya dia masih inginkan kamu nih Capricorn masih menginginkan kamu dan yang aku lihat memang dia coba untuk bangkit dirinya sendiri tapi ternyata dia gak bisa ya karena semuanya penuh dengan manipulasi kehidupannya dia dan dia hati-hati ya dia akan memakai cara dominanya dia entah itu dengan black magic ataupun apa karena dia menghadapi kehancuran ya dari adanya perjalanan twin flame yang mana kamu nekat untuk menerima kehilangan dan nekat keluar dari zona aman dari hubungan bersama dia karena yang aku lihat disini dia memang kemunafikannya itu menggantung ya jadi dia topengnya itu membuat dia tidak ada kesuksesan ya karena dari apa yang dia buat ada pembayaran karma ya jadi karmanya ini masih belum bisa dia selesaikan karena masih menggantung dan dia kan niatnya pengen terlahir sendiri nih pengen sukses sendiri gitu ya tapi ternyata caranya dia tidak baik you deserve love kalian ini sebenarnya sama-sama saling jadu cinta sama-sama memberikan cinta dan juga sama-sama memiliki hati ya memiliki yang ingin bahagia gitu ya disini tapi ternyata kamu dihianati oleh kemunafikannya dia oleh permainannya dia sehingga ya kamu ambil langkah nekat kamu yaitu untuk keluar dari zona aman yaitu menghancurkan drama ini dengan cara ya kamu menyakiti diri kamu sendiri dan ending dengan dia adanya skandal perpisahan disini give you relationship chance ya sebagian dia akan datang memang sih dia coba untuk datang ke kamu ya karena dia ingin kembali tapi dia memanipulasi memakai topeng hati-hati dia dominan dengan kamu dan kamu juga masih ada kesempatan memang untuk kembali tapi disini kamu akan kehilangan kebebasan kamu kalau kamu kembali lagi dengan dia kebebasan keberhasilan kamu honeymoon enjoy the bliss of holiday time together wow the wedding so bisa aja sih kalian kembali ya tapi memang sama butuh waktu karena disini kalian juga stay optimis untuk mendapatkan soulmate yang benar-benar bisa menikahi kalian terutama Capricorn disini aku lihat seperti itu karena kamu berdoa untuk diberikan seseorang yang benar-benar memahami kamu hingga menikah disini yang aku lihat jadi kamu nekat dan coba untuk belajar dewasa dan kamu juga cara nekat kamu ini dari sakit hati kamu ini kamu mendapatkan kesuksesan karena kamu kerja keras untuk bisa membayar kehilangan dan kesakitannya kamu ini dengan bekerja dia coba datang dan dia juga terkhianati dari kebebasannya dia dan juga kesuksesannya dia makanya dia cemburu dengan kamu karena kamu juga menghancurkan drama yang selama ini membuat kamu terkengkang dan seperti di penjara tidak bebas sehingga dia terkhianati sendiri kamu age dia 10 jadi kamu mengendingkan dan dia merasa dia yang sakit kamu yang endingkan dia yang sakit pada kamu yang dilukai kamu yang dikhianati oke so kepikiran aku harap ini bisa di sini jangan lupa di subscribe di like dan di komen di channel aku lagi terutama take care of you guys selamat menikmati